Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Genotip ya, genotip itu ada lawannya adalah, bukan lawannya ya, fenotip ya Jadi kalian harus paham dulu ini Kalau genotip itu, kita ngomongin gennya, berarti hurufnya Ya, hurufnya Misalnya ada genotip, apa ya, A besar, A kecil misalnya Oh, fenotipnya ini misalnya normal, gitu Fenotip itu adalah sifat yang tampak Misalnya ada genotip, C besar, C kecil Oh, fenotipnya cantik, gitu Ya, misalnya ada M besar, M kecil Oh, ini merah, gitu fenotipnya Jadi sekarang tahu ya, bedanya genotip dengan fenotip Tahu ya Kalau genotip adalah hurufnya, kalau fenotip adalah sifatnya Oke, nah sekarang setelah kalian paham ini Ya, nanti ada genotip homozygote Dominan homozygote Jadi kalau dominan Dominan Homozygote Homo Hombreng 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 Itu berarti sejenis ya Oke, jadi kalau dominan itu hurufnya besar Misalnya Nah, hurufnya A Berarti A besar A besar Gitu ya Jelas ya Nah, nanti ada homozygote Ada hetero Heterozygote Ya, heterozygote Nah, kalau heterozygote berarti beda Berarti ada A besar Ada A kecil Jelas ya Sampai sini ngerti ya Ada yang homozygote Ada yang heterozygote Nah, K itu dominan Ya, dominan Kalau heterozygote ya Nggak dibilang dominan ya Heterozygote ya tadi dari Jenisnya ada huruf besar Huruf kecil gitu Nah, beda dengan resesif Kalau resesif itu hurufnya kecil Kalau resesif ya pasti Kecil semua gitu ya Nah, A kecil, A kecil Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Oke, sip Nah, sekarang kita penghitungan gamet Nah, penghitungan gamet Nah, kalau gamet itu Apa? Bagian dari genotip Bagian dari genotip Ya, nanti kita hitung dulu Penghitungan gamet itu Rumusnya 2 dipangkatkan N Dimana ya N ini adalah N ya N ini adalah sifat beda Sifat beda Sifat beda ditunjukkan Saat ada Jenis huruf ya A Ada huruf besar Huruf kecil Berarti ini Sifat bedanya Pintar 1 Oke, 1 Jadi, kalau ini Sifat bedanya 1 Maka gametnya berapa? 2 pangkat 1 Berapa? 2 Ya, 2 pangkat 1 kan 2 Nah, terdiri dari Apa aja? A besar Sama Gamet A besar Sama A kecil Apakah itu ya? Oh iya, betul Ya, silahkan Danu Kita belum ke soal Danu Kita masih menjelaskan ya Oke Maaf putih lambat Iya, nggak apa-apa Udah barusan juga kok Barusan ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Danu Oke Nah, ini baru jelasin dulu ya Jangan ke soal dulu ya Belum ke soal ya Nah, saya ulang Buat Danu dan yang lain juga Genotip itu adalah hurufnya Oke Kalau fenotip itu sifatnya Normal, cantik, merah, putih Sifatnya Nah, nanti ada Dominan homozygote Berarti A besar, A besar Heterozygote Berarti A besar, A kecil Kalau yang resesif Berarti hurufnya kecil semua A kecil, A kecil Sekarang Penghitungan gamet 2 Pangkatkan N N adalah sifat beda Sifat beda ditunjukkan saat Ada jenis huruf yang sama A misalnya Ada huruf besar Ada huruf kecil Jadi ini sifat bedanya ada 1 Maka gametnya 2 pangkat 1 Sama dengan 2 Terdiri dari apa aja gametnya A besar dan A kecil Sampai sini ngerti? Penceng Iya, oke Nah, berarti bisa dong Kalau ada genotip A besar, A kecil B besar, B kecil Berapa sifat bedanya? 2 pangkat 2 Pintar Oke, jadi ini sifat beda Ini sifat beda Berarti jumlah gametnya 2 pangkat 2 Sama dengan berapa? 4 4, oke Kalau ditanya gametnya apa aja itu? 4 Gitu kan A besar, B besar Terus ke sini A besar, B kecil Ini ke sini A kecil, B besar Dan ini ke sini A kecil, B kecil Nah, gitu Ngerti ya Sampai sini ya Oke Sekarang dicobakan nih Kalau Semisal ada Genotipnya A besar, A kecil B besar, B besar Ini C besar, C kecil Berapa Berapa sifat bedanya? Sifat bedanya mana? Ini bukan? 1 2 pangkat 2 Iya, sama ya Ini 2 Berarti ini adalah 2 pangkat 2 Berapa? 4 Maka gametnya Kalau dicari Itu Ini ke sini Yang bukan sifat beda Cuekin dulu A besar Ini C besar Ini ke sini A besar C kecil Ini ke sini A kecil C besar Ini ke sini A kecil C kecil Iya Yang bukan sifat beda Ini B Tinggal dicontek B besar B besar B besar B besar Sampai sini ngerti? Iya, Bu Mono Hibrid Apa itu mono hibrid? Mono itu satu Hibrid itu persilangan Jadi persilangan Satu sifat beda Ya Persilangan Satu sifat beda Misalnya Ada perkawinan Ya Antara Misalnya Paling mudah Ada bunga merah Galur murni Nah ini namanya Galur murni Karena M besar M besar Hurufnya Sama semua ya Kemudian Kawin sama Bunga putih M kecil M kecil Ini tulis Menotipnya Misalnya Ini merah Ya Ini putih Oke Ini bukan mono hibrid Ini persilangan Galur Murni Gitu ya Galur murni Oke Nah Gametnya Kita cari Kalau M besar M besar Berarti gametnya M besar M kecil M kecil Berarti gametnya M kecil M satu Atau turunan Yang pertama adalah M besar M kecil Warnanya apa ini Ikut yang M besar Yaitu warna Merah Merah Ya Nah Sekarang P2 Itu F1 Dikawinkan Sesamanya Berarti M besar M kecil Kawin sama M besar M kecil Berapa sifat beda disini Dua Ini satu Ini satu Ini Dua Sifat bedanya Bukan gametnya Sifat bedanya kan satu Oh iya Berarti Karena perkawinan satu sifat beda Ini yang disebut dengan Monohibrit Pintar Nah sekarang Kita harus Harus tahu Monohibrit Ya Monohibrit ya Monohibritnya Berarti ini Gametnya Ini apa aja Kan ini dua pangkat satu ya Ya kan Terdiri dari M besar M Kecil Ini M besar M Kecil Bener gak Bener Bener Oke sip Nah kita akan cari hasilnya Dari Ini ibu tulis disini ya Nah Ini gimana sih Pusing Jadi disini ya Ini F2 Ini kan P2 Ini F2 ya Ibu tulis disini ya F2 Berarti F2 E Kok F2 nya di ini ya E Mana sih Nah Ini F2 nya Kesini Nah Berarti M besar M besar Terus ini kesini M besar M kecil Ini kesini M besar dulu ya Yang ditulis ya M besar M kecil Terus ini kesini M kecil M kecil M kecil M kecil Berarti Perbandingannya Itu ada Satu M besar Banding M besar Banding Berapa M besar M kecilnya Dua M besar M kecil Banding Satu M kecil M kecil Atau kita bisa bilang Bahwa monohibrit Itu perbandingannya Satu Banding dua Banding Satu Ngerti ya Kalau misalnya nih Ibu tanya Berapa sih Apa Kemungkinan dari M kecil M kecil Nah Berarti Kemungkinan M kecil M kecil itu kan Satu Di antara Total ada berapa nih Satu Tambah dua Tambah satu Empat Empat Oke Berarti Seperempat Gitu ya Kalau berapa persen Berarti Seperempat Kali Seratus Persen Berarti Berapa 25 Ya Kalau kayak gini Mah udah bisa Ya Oh berarti Ini 25 Bu Ini 50 Ini 25 Gitu ya Nanti Oke Sip Saya screenshot dulu Untuk monohibrit Biar gak lupa Nanti Bisa dipelajari Lagi Nomor saya Hapus Terus Oke Nah Ini Di Ini dulu Mana sih Nah Ibu Ya sudah ya Sekarang kita ke Di hibrid Baru ke soal Ya Biar Biar ibu gak Ini Nah gak Ngehapus Kan langsung Nah putih lagi Gitu ya Oke Sip Kita ke Di hibrid Tadi kan monohibrit ya Nah sekarang Kita ngomongin Kita ngomongin apa Di Hi Hibrid Di itu artinya berapa Dua Oke berarti Dua sifat Beda Dua sifat beda Oke Misalnya Mau sifat apa nih Mau sifat apa Misalnya Langsung aja ya Gak usah pake Sifat Sifat Eh Harus pake sifat ya Misalnya apa T besar Untuk tinggi Misalnya Ya berarti Nanti ada T kecil Pendek Itu ya Oke misalnya Ada M M besar Untuk merah Oke Berarti M kecil itu Untuk Putih Misalnya Ada Perkawinan yang pertama Galur murni Tata mama Oh iya Ibu biasanya Biar gak capek ya Kalau ngomong Misalnya Huruf dominan Ibu kasih vokal A Kalau yang huruf kecil Ibu kasih vokal I Jadi kalau ini Daripada ngomong T besar T besar M besar M besar Kan capeknya Jadi ini Tata mama Gitu Kawin sama Titi Mimi Nah ini Nah ini Galur Galur Murni Galur Murni Oke Nah kalau ini udah jelas ya Gametnya berarti Tama Sama Tini Berarti F1 nya apa Tati Mami Nah Lihat ya kan Tati Mami Tapi Fenotipnya apa Tinggi Ikut yang huruf besar Tinggi sama Merah Nah Iya itu Fenotipnya ya Nah sekarang P2 F1 Dikawinkan Sesamanya Disilangkan Sesamanya Berarti Tati Mami Kawin Sama Tati Mami Ini berapa Sifat beda Disini 1 2 Ini 1 2 Berarti Ini persilangan Apa Di Di Pintar Di Hibrit Nah Ini harusnya Pakai kotak-kotak Gitu Tapi Ibu minta Kalian langsung Hafalin aja F2 nya Itu ketemu Perbandingan 9 T Tap Strip Ma Strip Hafalin aja Ini ma 3 Ta Strip Mimi 3 Huruf kecil Huruf kecil Huruf besar Strip 1 Huruf kecil Semua Jadi ini Berlaku Untuk Semua Sifat Jadi Kuncinya Adalah Kalau huruf besar Itu dikasih Strip Artinya apa Ya ini Bisa diisi oleh T besar Atau bisa diisi oleh T kecil Jadi Hafalin ya Totalnya itu Kenapa Ada 16 Karena ini kan 2 pangkat 2 kan Ini 2 pangkat 2 Berapa 2 pangkat 2 4 Kali 4 Berarti berapa 16 genotip Yang akan dihasilkan Ya Itu perbandingannya 9331 Itu berdasarkan Fenotipnya Lihat T besar Strip M besar Strip Ini pasti Sifatnya Tinggi Apa Tinggi Merah Oke Tinggi Merah Kalau ini Berarti Sifatnya Tinggi Tinggi putih Oke Kalau ini Sifatnya Pendek Pendek Merah Oke Yang terakhir Pendek Putih Sembilan Huruf besar Strip Huruf besar Strip Tiga Huruf besar Strip Kecil Kecil Tiga Kecil Kecil Huruf besar Strip Satu Kecil Semua Kita tulis Disini Bijinya Biji besar Biji besar Dulu ya Ada Biji besar Itu Jumlahnya Kita Gabungkan Ini Biji besar Berarti Berapa ini 16 Ditambah Yang besar Lagi Nah ini 36 Oke Ditambah Yang besar Lagi Oke 12 Hitung Nah Kalau Biologi Boleh pakai Kalkulator Tapi Tidak Boleh pakai Kalkulator HP Boleh Kalau Males Nyitung Ini Ibu Tadi Kan Udah Nyoba Udah Ibu Hitungin Bener Nggak Ibu Cari Dulu Tadi Coret Coretan Ibu Sudah Ini Pokoknya Jumlahnya 64 Oke Kemudian Kita Ke Biji Kecil Biji Kecil Biji Kecil Itu Ada Berapa Biji Kecil 24 24 Terus Mana Lagi 72 Oke 72 Terus 32 Oke 32 Ya Nah Ini T Udah Dihitung 128 128 Sekarang Yang Tanpa Tanpa Biji Berarti Tanpa Biji Itu Mana 36 Terus 16 Ya 16 Terus 12 Oke 12 Nah Ini Sama Kayak Atas 64 Berarti Kita bisa Membuat Perbandingan Biji Besar Banding Biji Kecil Banding Tanpa Biji Nah Ini Berarti Satu Berapa Satu Dibagi Nampat Semua Berarti Perbandingannya Adalah Satu Banding Dua Banding Satu Nah Satu Dua Satu Ya Ini Apa Perbandingan Apa Tadi Mono Oh Hibrit Iya Ini Mono Hibrit Mono Artinya Satu Kan Iya Berarti Ini Satu Gen Penentu Gitu Ini Kan Pengatur Atau Penentu Nah Pengatur Fenotip Satu Gen Pengatur Fenotip Nah Sekarang Kita Bandingkan Dengan Yang Bunga Kita Pake Warna Ini Kita Bandingkan Dengan Bunga Ada Warna Apa Aja Itu Merah Merah Oke Warna Merah Ada Berapa 16 Ditambah Mana Merah Merah Oh Ini Berapa 16 Lagi Ditambah 32 Oke 32 Berarti 64 Ya Benar Enggak Ya 60 64 Oke Terus Warna Apa Lagi Putih Eh Bentar Ini kok Putih Oke Putih Putihnya Ada 24 Oke 24 Ditambah Putih 12 Oh 12 12 Ditambah 12 Oke 12 Berarti 48 Oke Warna Lagi Kuning Kuning Nah Kuning Berarti Berapa Sisanya 72 Ditambah 36 Ditambah 6 Eh mana 36 Lagi ya Ini merah kan Udah ya Oke 36 Lagi Berarti Sama Dengan Tadi Ngetung 144 Ya 144 Nah Kalau Seperti Ini Gak 121 Ya Kan Nah Ini Dibagi Yang Sama Ya Ini Dibagi 16 Jadi Ini Masing Dibagi 16 Berarti Jadinya 144 Bagi 16 Itu 9 64 Bagi 16 Itu 4 Ya Yang 48 Itu 3 Nah 9 4 3 Itu Sebenarnya Kan Kalau Di total Ini Jumlannya Berapa 9 Tambah 4 Tambah 3 Berapa 6 Iya 16 Kan Nah Ini Sebenarnya Aslinya Kan 9 3 3 1 Perbandingan Apa Ini 9 3 3 1 Di Hibrid Iya Di Hibrid Di Hibrid Itu Berapa Berapa Gen 2 Iya 2 Ya 2 gen 2 gen Pengatur Nah Coba tadi Asila Baca Tadi apa Jumlah Gen Minimal Pengatur Fenotip Biji Berapa Tadi Berapa Gen 1 1 gen 1 gen Terus Kurang Dari Gen Pengatur Warna Bunga Warna Bunga Berapa Gen 2 Gen 1 Kurang Dari 2 Benar Apa Salah Apa Itu Lagi Inhibisi Inhibisi Kalau Dari Kemarin Baca Inhibisi Itu Penghambat Inhibitor Sama Jadi Gen Saling Menghambat Penghambat Penghambat Ini Penghambat Ini Biasanya Untuk Inhibisi Jadi Tadi kan Ibu bilang Bahwa 9331 Itu Persilangan Dari Dihibrit Yang normal Tapi Nanti Ada Kelainan Dihibrit Atau Penyimpangan Bukan Kelainan Penyimpangan Dihibrit Penyimpangannya Ini kan 9331 Ada Penyimpangan Dihibrit Ibu Hapus Dulu Penyimpangan Dihibrit Itu Ada Yang Namanya Epistasis Jadi Kalau Yang 943 Itu Kalian Hafalin Aja Ini Adalah Epistasis Resesif Resesif Kalau Kita Lihat Kalau Kuning 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 Kan 9331 Tadi Hafalin Harus 9 Terus Gimana Pakai Huruf Besar Strip Huruf Besar Strip Ya Oke Jadi Misalnya Kita pakai A sama B Biar Memudahkan Kemudian 3 Huruf Besar Strip Kecil Kecil Terus 3 Kecil Kecil Huruf Besar Strip Yang Satu Kecil Semua Gitu Kan Nah Ini Kalau Di kasus Yang Ini Polong-polongannya Epistasis Resesif Ini Yang Gen A Ibu tulis Disini Ibu tulis Disini Gen A A Ini Adalah Gen Warna Jadi Kalau Ada A Besar Itu Memunculkan Adanya Warna Biasanya Kita Sebut A Besar Antosianin Warna Bunga Nah Untuk Yang B Besar Ini Adalah Tombol On Jadi Gini Maksudnya On Pemicu Kalau Ada A Besar Sama B Besar Berarti Gen Warnanya Itu Muncul Ya Gen Warnanya Itu Muncul Ya Kan Nah Kalau B Kecil Berarti B Kecil B Kecil Ini Gen Warnanya Tidak Muncul Jadi Kalau A Besar Ketemu B Kecil B Kecil Berarti Dia Tidak Punya Warna Gitu Nah Kalau Kita Lihat Coba Dari Perbandingan Ini 1 4 4 6 4 Sama 4 8 Berarti Yang 9 T Warna Apa Kuning Oke Kuning Kemudian Yang 4 Ini 64 Merah Merah Oke Yang Putih Berarti 3 Yang 3 Putih Oke Nah Sekarang Kita Lihat Kesini Yang 9 Ini Adalah Kalau Ada A Besar Ketemu Dengan B Besar Warnanya Apa Kuning Oke Nah A Besar Ketemu Sama B Kecil B Kecil Tidak Berwarna Berarti Warnanya Putih Ya Kan Tidak Berwarna Off Jadi A Besar Tapi Ketemu B Kecil B Kecil Warnanya Putih Nah Kalau Dia Tidak Punya Gen Warna Tapi Dia Ada A Kecil A Kecil Mau On Atau Off Ini Warnanya Apa Berarti Di Soal Tinggal Warna Apa Ini Merah Iya Merah Gitu Nah Ini Kok Bisa Kita Ngikutin Soal Ngerti Ya Ngerti Nah Jadi Intinya Bahwa Kan Ini Tidak Ada Gen Yang Menghambat Malahan Saling Mendukung Maka Ini Tidak Ada Efek Inhibisi Karena Dia Resesif Beda Dengan Ini Jadi Kalau Efek Inhibisi Ini Ada Yang Dinamakan Epistasis Dominant Nah Kalau Epistasis Dominant Itu Misalnya Di Gandum Warna Hitam Sama Kuning Jadi Nanti Perbandingannya Itu Kita Langsung 9 Ini Pakai H Sama K H Besar Itu Hitam K Besar Itu Kuning Nah Ini 3 H Besar Strip Kecil Kecil 3 Kecil Kecil K Strip 1 Kecil Semua Gitu Ya Nah Ini Kalau Ada Hitam Ya Eh Kalau ada Hitam Kalau ada Gen H Besar Itu Walaupun Apapun Pasangannya Dia Itu Akan Menghambat Gen Yang Lain Jadi Dia Warnanya Apa Hitam Oke Kalau Ini Ada H Besar Berarti Warnanya Apa Hitam Gitu Kan Walaupun Disini Ada K Besar Ini K K Pokoknya Hitam Nah Ini Nggak Ada H Besar Adanya K Besar Baru Ini Warnanya Kuning Oke Nah Ini Nggak Ada Hitam Nggak Ada Kuning Berarti Ini Warnanya Tidak Berwarna Apa Pucing Berarti Kalau Epistasis Dominant Itu Perbandingannya Bukan 9 3 4 Tetapi Berapa Ini 9 Tambah 3 Berapa 12 12 Banding 3 Banding 1 Gitu Tau Dari Mana Bu Iya Itu Aturan Penyimpangan Di Hybrid Namanya Oke Ibu Ibu Screenshot Sekarang Daripada Pusing Nantinya Karena Mau Dihapus Penuh Soalnya Oke Print Skin Oke Jadi Jawabannya Apa Sebelum Print Skin Jawabannya Salah Salah Oke Salah Ini Ada Tiga Macem Ada Biji Besar Ada Biji Kecil Sama Tanpa Oke Tanpa Biji Jadi Kita Akan Apa Istilahnya Misalnya Menuliskan Nama Gennya Kalau Biji Besar Biji Besar Kita Tuliskan Untuk A Besar Kemudian Tanpa Biji Otomatis A Kecil Berarti Biji Kecil Ini Kita Lambangkan A Besar A Kecil Jadi Sifat Tengah Tengah Itu Heterozygo Tadi Disini Ngerti Nggak Jadi Tanpa Biji A Kecil A Kecil Biji Besar A Besar A Besar Biji A Besar A Kecil Nah Kita Cuekin Bunganya Karena Memang Yang ditanya Adalah Bunga Putih Maka Kita Akan Kawinkan Yang Biji Saja Disini Adalah Biji Kecil Disilangkan Sesamanya Biji Kecilnya Apa Tadi Genotipnya A Besar A Kecil Kawin Sesamanya Berarti A Besar A Kecil Oke Gametnya Berarti Ada A Besar Dan A Kecil Ini Juga A Besar A Kecil Berarti Bisa Kita Cari Tahu Hasil Persilangannya Atau Fertilisasinya Ini Menjadi A Besar A Besar Terus A Besar A Kecil Terus A Besar A Kecil Dan A Kecil A Kecil Berarti Perbandingannya Satu A Besar A Besar Banding Dua Abar A Kecil Banding Satu A Kecil Berarti Perbandingannya Satu Banding Dua Banding Satu Jadi Bener Apa Salah Iya Kuncinya Salah Iya Tapi Ini Bener Satu Dua Satu Kita Ganti A Kuncinya Yang C Bener Bener Iya Bener Kan Ini Satu Dua Satu Kuncinya Bener Apa Salah Salah Jadi Kuncinya Ganti Kita C C Adalah B Kan Ini Bener Satu Dua Satu Bener Kan Yang D Reza Persilangan Dua Individu Berbunga Merah Tidak Mungkin Menghasilkan Anakan Berbunga Kuning Atau Beti Oke Nah Sekarang Kita Ngomongin Bunga Merah Tadi Bunga Merah Itu Cirinya Ini Kan Bunga Merah Apa Ini Biar Biar Beda Ini Bunga Merah Ya Ya Kan Oh Gak Beda Biar Kelihatan Beda Nah Ini Bunga Merah Ya Ya Bunga Merah Itu Berarti Cirinya Dia Apa Ada Apa Ini Yang Ibu Kotakin A Kecil A Kecil A Kecil Ya Kan Itu Merah Jadi Persilangan Dua Individu Bunga Merah Misalnya Ini Antara A Kecil Kita Silangkan Misalnya Disini Disilangkan Ibu Nyari Tempat Yang Rada Luas Nah Disini Bentar Ya Biar Jelas Eh Aduh Belum Di Screenshot Ini Tadi Belum Di Screenshot Belum Ini Kalau Ini Ada Ando Udah Terlanjur Kita Ulangin Ini Biji Besar Oke Biji Besar Nanti Bingung Kalau Belum Di Screenshot Biji Oh Ya Biji Kecil Oke Jadi Ini Tanpa Biji Tanpa Biji Jadi Nanti Belajarnya Kayak Mau Ngajar Siapa Gitu Ya Nah Ini Berarti Persilangan Antara A Besar A Kecil Dengan Ini Oke Jadi Gametnya Ini A Besar A Kecil Sini A Besar A Kecil Maka Ini Kesini A Besar A Besar Terus A Besar A Kecil Ini A Besar A Kecil Ini Kesini A Besar A Kecil Dan A Kecil A Kecil A Kecil A Kecil Oke Sip Berarti Bisa Dihapus Ya Nah Sekarang Kita Ngomongin Yang D Ya Ngomongin Yang D Ya Ngomongin Yang D Sedih Gitu Ya Gak Pus Ini Teh Gak Kayak Gak Pus Papan Tulis Di Sekolah Gitu Langsung Gitu Ya Ini Ma Aduh Pake Pulpen Gini Gini Sedikit Gitu Oke Kita Ngomongin Yang D Itu Yang D Itu Ada Persilangan Warna Merah Berarti Misalnya Ada Persilangan Antara Yang Ini A Misalnya Kita Tulis A Kecil A Kecil B Besar B Besar Misalnya Kemudian Strip Itu Boleh Besar Boleh Kecil Kemudian Kita Tulis A Kecil A Kecil B Kecil B Kecil Oke Ini kan Gametnya Apa Gametnya Apa A Kecil B Besar Kan Kalau Ini A Kecil B Kecil Berarti F1 A Kecil A Kecil B Besar B Kecil Nah Kalau Ini Warna Apa Ini Ada A Kecil Apa A Kecil A Kecil Warnanya Apa Merah Ya Kan Oke Coba Bu Kalau Kita Ganti Oke Kita Bikin Yang Kedua P1 A Kecil A Kecil B Besar B Kecil Kawin Sama A Kecil A Kecil B Kecil B Kecil Berarti Gametnya Ini A Kecil B Besar Sama A Kecil B Kecil Kecil Ngari Ngari Gamet Ngerti Ya Ini Kesini Ini Kesini Gitu Ya Kali Kali A Kecil B Kecil Berarti Nanti Hasilnya Ya Hasilnya Ini 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 Kesini Berarti Jadi A Kecil A Kecil B Besar B Kecil Ini Kesini A Kecil A Kecil B Kecil B Kecil B Ibu Hapus Dulu B Kecil B Kecil Nah Ini Warna Apa Ini Merah Ini A Kecil Merah 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 Warna Apa Merah Merah Berarti Kalau Disoal Persilangan Dua Individu Berbunga Merah Tidak Mungkin Menghasilkan Anakan Berbunga Kuning Atau Putih Benar Apa Salah Benar 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 Gitu Kita Ngelihat Tabel Ini Aja Kita Cobakan Ini Adalah Gen Kalian Bukan Ini Kalian Harus Ngelihat Panahnya Jadi Kalau Misalnya Kita Ini Kan Nah Ini Yang Namanya Pindah Silang Jadi Kita Luruskan Saja Misalnya Yang Atas Ini Panahnya Kesini Terus Ini Induknya Itu Adalah Yang Galur Murni A Besar Sama B Besar Nah Sekarang Lihat Yang Bawah Yang Bawah Paling Bawah Panahnya Juga Kesini Ini Galur Murninya Yang Resesif A Kecil Dan B Sampai Sini Ngerti Sekarang Kita Akan Meluruskan Kita Akan Meluruskan Yang Ini Apa Si Yang Di Tengah Itu Kita Akan Luruskan Boleh Dari Sini Dulu Misalnya Ini Ini Kesini Nah Ini Tekan Lurusnya Kesini Gitu Ya Ini Coba Saya Kasih Jadi Ini Ya Ini Kan A Besar Ini Harusnya A Kecil Berarti Disininya Panahnya Kesini Ikut Kesini Panahnya Ya Ini A Kecil Sama A Besar Nah Gitu Terus Ya Ini Kan Panah Kesini Berarti Yang Satunya Panahnya Sama Ya Kesini Juga Ya Coba Harusnya Pake Beda Warna Ya Biar Tidak Pusing Ini Kesini Juga Berarti Apa Ini A A Besar Disini Ya A Besar B Besar A Besar Sama B B Kecil Oke Ya Karena Pindah Silang Ya Ya Pindah Silang Berarti Nanti Kita Akan Dapat Ya Apa Seperti Ini Kelihatan Nggak Kelihatan Nggak Kelihatan Kurang Jelas Ya Bentar Ibu Hapus Dulu Kurang Gede Kita Ulang Ya Isi Salah Ya Kita Ulang Kita Bikin Eh Sorry Bikin Garis Empat Satu Ya Terus Yang Di bawah Ini Kemana Kesini Ya Sama Ya Nah Ini Kesini Oke Kita Bikin Dulu Ini Apa Tadi A Besar Sama B Besar Ini A Kecil B Kecil Oke Terus Kita Bikin Warna Ini Ijo Untuk Yang Hadapnya Kesana Semua Kesana Semua Sama Kesana Nah Gini Kan Iya Nggak Sekarang Kita Bikin Warna Ini Biar Pusing Yang Ini Tadi Apa A Kecil A Kecil Berarti B B Besar Dituker Ya Ini Berarti A Besar Sama B Kecil Oke Jelas ya Jelas Oke Sekarang Ini Ternyata Setelah Itu Ya Setelah Itu Ini Ditekuk Nah Yang Di Tengah Ditekuk Lihat Ini Ditekuk Yang Di Tengah Ditekuk Nah Nanti Jadi Apa Yang Di Tengah Ditekuk Ibu Kasih Tulis Disini Aja Yang Di Tengah Ditekuk Jadi Digambar Dulu Ini Harus Pelan Pelan Ini Disamakan Dulu Kalau Parentalnya Induknya Sama Ini A Besar Sama B Besar Terus Ini Apa A A Kecil Sama Eh Enggak Ini Dituker Ya Ngerti Enggak Tuh Lihat Tah Gitu Panahnya Ya Bener Enggak Iya Iya Ternyata Beda Lagi Oke B Beda Lagi Untung Ingat Oke Ini Panahnya Jadi Dituker Sini Berarti Yang Deket Panah Tadi Apa B Disini B Kecil Disini A Kecil Oke Sekarang Yang Di Tengah Ini Yang Di Tengah Ini Kan Dia Gini Bentuknya Gini Nah Ini Panahnya Disini Terus Yang Ini Kesini Panahnya Kesini Kita Ambil Ini Yang Ambil Yang A Besar Berarti Otomatis Ini Sama B Kecil Ini Loh Tadi Ini Yang Ini Yang Kedua Ini Terus Disilang Disilang Berarti Yang Ini Yang Atas Yang Deket Panah Kan Ini Apa A Kecil Kan Ini Apa A Besar Sampai Sini Ngerti Ngerti Ngertinya Kok Lemes Ngerti Sampai Sini Ngerti Oke Nah Belum Belum Selesai Belum Selesai Ternyata Habis itu Alternatif Situs Pemotongan Nah Kita Potong Kita Potong Nah Potongan Yang Satu Nah Ini Yang Pertama Potongan Yang Pertama Itu Dipotong Kayak Gini Nah Ini Kan Ada Tanda Panah Berarti Potongan Yang Pertama Itu Dipotong Kayak Gini Nah Gitu Ini potongan Yang Pertama Oke Sampai Ngerti Sampai Sini Ngerti Potongan Yang Pertama Nah Hasilnya Pada Potongan Yang Pertama Saya Tulis Disini Ya Mudah Mudah Enggak Bingung Potongan Pertama Potongan Yang Pertama Hasilnya Apa A A A A Bacanya Berarti Gini A A A B Berarti Bacanya Ini Nah Gini Segini Ada Empat Potongan Pertama Itu Hasilnya A A B 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 A B B B B B Genotip Gamet Gemet B B Aku bedanya Ya Sekarang Kita Tuliskan Potongan Yang Kedua Potongan Yang Kedua Potongan Yang Kedua Ini ini ternyata nah dipotongnya kayak gini berarti kesini ya jangan pakai biru ntar pusing nah ini gini nah ya ngerti ngerti ya Oke sekarang kita baca ini nah kita baca ini berarti potongan yang kedua yang pertama apa A besar A besar B kecil B kecil B kecil B kecil B kecil A kecil besar ok A kecil B besar Sampai sini ngerti Takut hilang Saya screenshot dulu ya Sampai sini Nanti diulang lagi di rumah ya Sendiri ya Oke Sekarang Danu baca yang A A Hanya pemotongan 2 Yang dapat menghasilkan pindah silang Oke Hanya pemotongan 2 Nah pemotongan 2 ini kan Pemotongan 2 T ini A besar B kecil dan A kecil B besar Bener gak pindah silang? Bener Iya Karena ini induknya T harusnya huruf besar semua Atau huruf kecil semua Ya Ini kan yang pindah silang yang tengah ini Berarti bener ya Berarti jawabannya bener Eh keren kalian ya Oke Yang B Reza Bener Yang B silahkan Yang B silahkan Dengan pemotongan 1 Gamet yang dihasilkan dari meiosis Dapat memiliki 4 macam genotip Oke Pemotongan 1 hasilnya ini Ya gamet Ya kan Kalau ini gametnya berapa ini? Genotipnya berapa ini? Kan pemotongan 1 kan ini ya Ya kan? Menghasilkan berapa genotip ini? 1 2 2 Berarti berapa genotip? 2 2 genotip Nah ini kalau yang B Memiliki 4 macam genotip Jadi bener apa salah? Salah 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 Karena harusnya bukan 4 Tapi 2 Oke jadi Salah Oke hasil lah yang C Dengan pemotongan 2 Individu heterozigot Di atas Akan menghasilkan 20% gamet Bergenotip Sama seperti parental Oke Pemotongan 2 Individu heterozigot Menghasilkan 20% Parentalnya apa? Parentalnya apa? Pemotongan 2 Parentalnya kan ini ya Ini parental Tau nggak? Parentalnya ini kan Yang pemotongan 1 ya Sebenarnya Parentalnya kan A besar A besar B besar B besar Dengan A kecil A kecil B kecil B kecil Nah Kalau gamet A besar Nih Yang pemotongan 2 A besar A kecil Dengan A kecil B besar 2 gamet ini Apakah bisa Menghasilkan parental ini? Bisa nggak? Kan? Enggak kan? Kan hurufnya beda Iya nggak? Kalau Kalau pemotongan pertama Bisa nggak menghasilkan parental? Bisa Bisa Jadi ini jawabannya apa? Salah Bukan 20% 0% gitu ya Harusnya dia bukan 20% Atau Harusnya 0% Berarti Salah Oke yang D Hasnah Dengan pemotongan 1 Individu heterozigot Seperti di atas Akan menghasilkan Anak Berpenotip AB Dengan kemungkinan 40% Jika menikah Dengan individu Homozigot Resesif Oke Jadi Pemotongan 1 Individunya heterozigot Berarti Pemotongan 1 Yang heterozigot Yang heterozigot Yang mana ya Pemotongan 1 Ada Oh ini Maksudnya yang berpenotip A besar A besar B besar ya Jadi yang D ini Maksudnya Itu ada Persilangan Yang kita sebut Dengan Tes cross Tes cross itu Persilangan Dimana Ada individu Yang Heterozigot A besar A kecil B besar B kecil Dikawinkan Dengan Ini Homozigot Resesif Artinya Hurufnya Kecil semua Nah Berarti Ini gametnya Apa Gametnya A besar Iya Gametnya Apa Bentar Oke Gametnya Keluar masuk ya A besar Ini Ini harusnya Pake warna B Nah ini A besar B besar Kemudian A besar B kecil Ini A kecil B besar Ini A kecil B kecil Kalau ini kan Cuman satu ya A kecil B kecil B kecil B kecil B kecil Ya kan Nah Ini Apa Menghasilkan Venotip A besar B besar Dengan Kemungkinan 40% Jadi Ini dikawinkan Saja Ini sama Ini sama Ini sama Ini Gitu Jadi Jadi ada A besar A kecil B besar B kecil Terus ada A besar A kecil B kecil B kecil A kecil A kecil B besar B kecil Dan A kecil A kecil B kecil B kecil Ya Nah Yang ada A besar B besar Berarti Cuman Yang mana Yang ini kan Satu ya Ya satu Kalau satu Di antara Empat Harusnya berapa Ya Tapi Kalau Venotipnya Iya Kalau Venotipnya Berarti 25% Ya kan Ya 25% Ya kan Ya Berarti Jawabannya Benar Apa Salah Salah Oke Salah Sip Sip ya Ibu Screenshot Yang tadi B bisa ya Yang C Apa Yang B Sama C O Hardy Wembak Wembak Nah Ini nanti Bisa Dilihat Di video Ibu Atau Bisa Baca Di Kelas 12 Bab terakhir Ngeri Terakhir Sebelum Bioteknologi Bab mau Akhir Hukum Hardy Wembak Ini Menjelaskan Gampangannya Gini Aja Kalau Misalnya Ada Gen Normal Kita Misalnya Istilahkan A besar Ini adalah Gen Normal Gen Normal Kemudian Yang A kecil Berarti Gen Resesif Penyakitnya Misalnya Menimbulkan Penyakit Apa Menimbulkan Penyakit Nah Ini Di sini Hukum Hardy Wembak Ada rumusnya Dimana A besar Ditambah Dengan A kecil Ini sama Dengan 1 Ini udah Kayak gini Pasti Nah Terus Ini Nanti A akan Dikuadratkan Jadi A besar Plus A kecil Dikuadratkan Sama Sama Dengan 1 Itu Kan Ini Bisa Dikuadratkan A Kuadrat Plus 2 A besar A kecil Plus A kecil Kuadrat Sama Dengan 1 Nah Ini Bisa Dituliskan Ini adalah A besar A besar Ini 2 A besar A kecil Ini A kecil A kecil Sama Dengan 1 Nah Misalnya Gini Misalnya Kita Ngomongin Tentang Orang Albino 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 Itu Orang Yang Tidak Mempunyai Pigment Melanin Jadi Dia Warnanya Kayak Putih Kertas Gitu Kan Nah Misalnya A besar Ini Itu Normal Ya Normal Kemudian A kecil Itu Apa Al Albino Ya Oke Berarti Kita Bisa Lihat Misalnya Kalau Disoal Diketahui Bahwa Kalau Albino Bukan A kecil Ini Gamet Kalau Genotip Berarti Yang Normal Itu Ada A besar A besar Ini Berarti Normal Apa Homo Homozygot Betul Homozygot 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 Kemudian Yang A besar A kecil Ini Adalah Normal Hetero Heterozigot Heterozigot Kemudian Yang A kecil A kecil Adalah Albino Oke Nah Itu ya Nah Kita Bisa Lihat Misalnya Gini Albino Diketahui Albino Albinonya Itu Misalnya Berapa Persen Misalnya Diketahui Yang Gampang Diketahui 36% Misalnya 36% Berarti Kalau Albino 36% Berarti A kecil A kecil Sama dengan 0,36 Betul Nggak Betul 0,36 Berarti A kecil Sama dengan Akar 0,3 Berapa 0,6 Bener kan Kita masuk Rumus A besar Ditambah A kecil Sama dengan 1 Dimana A besar Ditambah A kecilnya 0,6 Sama dengan 1 Berarti A besarnya Berapa 1 Kurangin 0,6 Berapa 0,4 Oke Berarti Untuk Yang normal Homozigot Kita cari Disini Misalnya Untuk normal Homozigot Berarti A besarnya Berapa 0,4 Berarti 0,4 Dikuadratkan Berapa 0,16 Kalau yang Heterozigot A besar A kecil Berarti Rumusnya Apa Ini loh Ya Kalau Nggak pakai Kuadrat Berarti 2 Di depan 2 A besar A kecil Berarti 2 Kali A besarnya 0,4 Kali A kecil 0,6 Berarti Berapa 0,2 Kali 2 Berarti Berapa Ya benar 24 Kali 2 Berapa 48 Oke Kayak gini deh Pokoknya Seperti ini Ini paling sederhananya Ya Oke Ibu screenshot Nanti kita lihat Soal yang barusan Kayaknya ada setengah jam Lagi ya Kita ngomongin Oke Makanya ini screenshot Nanti dipahami aja Di rumah Ya udah di rumah Ya sekarang juga Nah Kita Coba Soal ya Ini ya Udah ada bayangan ya Hukum Hardiwembak Kita coba ke soal deh Kita coba ke soal Nah Tadi Rindu udah baca Nah ini Kata kuncinya adalah Kita coba pakai A sama B aja Eh A besar sama A kecil Maksudnya Bukan A sama B Jadi Yang mutasi Yang menyebabkan Paisak ini kan Ini ya Ya kan Nah ini kita Kita omongin aja Ini adalah A kecil Oke Berarti yang normal adalah A besar Jadi Yang diketahui Penyakit Penyakit Taisak Cukup Sering ditemui Ya ini Kata kuncinya Yaitu Terjadi Dari Satu Apa Pada Satu dari Seratus Kelahiran Berarti Yang diketahui Adalah A kecil A kecil Sama dengan Sama dengan Satu Diantara Seratus 0,01 0,01 Bener gak Oke Berarti A kecilnya Akar dari 0,01 Berapa 0,01 Sampai Sini ngerti Berarti Masuk rumus A besar Ditambah A kecil Sama dengan Satu A besar Ditambah 0,01 Sama dengan Satu A besarnya Berapa 0,01 0,09 0,09 Sip Sampai sini Ngerti Oke Saya screenshot dulu Karena pasti dihapus Ya Screenshot Ya Ini baru awal Ya Oke Kita bareng-bareng ya Ibu Tadi juga ngerjain Rada-rada Nihir ya Oke Nah Kita ngelihat Keluarga Dimulai dari Keluarga 3 Yang paling mudah Karena sedikit ya Kalau ini udah Anak keberapa Ini ya Kan kita cari Yang pakai huruf-huruf ini Nah Kita Coba Yang T T besar Oke Kalau di Kertas putih Bisa inget gak ya T besar Nah ini Coba T besar ini Ya Kan ini T Kalau yang Ini kan Yang kena penyakit kan Yang ini nih Yang ibu lingkar ya Yang kotaknya beda ini loh Ini yang Yang kemungkinan Kena taisak ini loh Nah Kalau yang kena taisak Berarti dia Genotipnya apa A kecil A kecil Cil Oke Ya Tapi Lihat Ini kalau yang Kayak gini Ya Berarti dia Apa Individu sehat Individu sehat Sampai sini ngerti Artinya Dia Kemungkinan Genotipnya Apa Biar menghasilkan A kecil A kecil Berarti dia Sehat A besar Tapi dia Pasti punya A kecil Yang ini juga Dia sehat Tapi dia punya A kecil Sampai sini ngerti Ngerti Oke Sip Nah Sekarang A besar A kecil Yang T Ini Kan tadi Sudah Dicari Nah Coba Yang A besar Oh iya Ini kita cari dulu Disini belum beres Ini baru A besar Sama A kecil Kita cari A besar A kecil Berapa rumusnya 2 Kali A besarnya berapa 0,9 Kali A kecilnya berapa 0,1 Jadi berapa Jawabannya 0,18 0,18 Gini ya Oke Atau 18 Per 100 Nah Kalau A besar A besar Boleh kita cari Berapa 0,9 Dikuadratkan Sama dengan Berapa 0,81 1 ya Oke Nah ini Nah Kita lihat Bahwa Yang A besar A kecil Yang T Disini Itu adalah Berapa ini 0,8 0,18 Oke 0,18 Sedangkan yang ini Nah Kalau yang ini Perhatikan Individu sehat Dari Dari Desa Z Artinya Apa Dia enggak ada Apa sih Ini Individu sehat Dari Nah Kalau yang ini Karena dia Individu sehat Ya Sedangkan Yang sakit itu Ada Ini Kata-kata 0,1 Ini Ya Maka Harusnya kan Ini juga sama ya 0,18 Ya Bener enggak Tapi karena dia Karena dia Tidak ada yang sakit Sama sekali Tidak ada yang sakit Ya Dari Desa Z Ini Maka Dikurangin Yang sakit Jadi Ini 8 18 Ditambah 8,1 Berapa Jadi Karena dia Individu sehat Dari Desa Z Kan Kalau yang Penyakitan Yang kena Taisak Ini kan 0,1 Ya Berarti Kalau yang sehat Berarti berapa 99 Ya Karena dia 1% Berarti 1% Kena penyakit Berarti 99% Enggak kan Oke Berarti dia Yang A Yang ini Adalah Yang ini Itu adalah 18 0,18 Tapi bukan 0,18 Jadi 18 Dibagi 99 Jadi bukan 100 Kenapa? Karena yang 1% Ini adalah penyakitan Penyakitan Pokoknya ini 0,18 X 18 Per 99 Nah Sekarang Kita cari ini Yang A kecil A kecil Perbandingannya Berapa? Kalau ada Individu A besar A kecil Kawin Sama A besar A kecil Berarti Kan ini Perbandingannya Berapa? 1 A besar A besar Terus 2 A besar A kecil Sama 1 A kecil A kecil Kalau ditanya Kalau ditanya A kecil A kecil Berbandingannya Berapa? 1 Di antara Berapa ini? 1 Tambah 2 Tambah 3 4 Berarti Harus dikalikan 4 Jadi bagaimana? Dikalikan 4 Aduh Ditaruh mana ini? Oke Mudah-mudahan Bisa Ini ya Nah Di sini Berarti Tulis di sini Untuk yang R Sama dengan Ini Ini Berapa? 18 Per 100 Kali Ini Ini Kali ini 18 Per 99 Kali Ini 1 Per 4 Bu pusing Makanya boleh pakul kalkulator Tadi ngetungnya Ini Sudah dihitung 0,0081 Nah Ya Jadi R-nya R-nya ini Itu adalah 0,0081 Ibu sekerja Mana nih? Nah ini Ini adalah A besar A besar Nah ya Kemudian ini A besar A kecil Nah Otomatis Yang di sini Pasti A besar A kecil Ya kan? Kalau A besar A kecil Berarti Dia Untuk Persilangan ini Dikawinkan Untuk dapat A besar A kecil Kan pasti Berapa ini? Coba kita Kawinkan A besar A besar Kawin sama A besar A kecil Berarti Gametnya A besar Ini A besar Ini A kecil Berarti Hasilnya apa? A besar A besar Dengan A besar A kecil Berarti Dapat Ternyata Tidak usah Pakai perbandingan Kalau Apa sih? Kalau punya Orang tua Ya Ibu lupa Jadi A besar A kecil Ini Ya kan? Berarti Ini kan Hasilnya Cuman ada Dua anak Berarti Berapa Perbandingannya? Satu Diantara Satu Diantara Dua Berarti Setengah Ya kan? Karena Dia punya 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 Orang tua Jadi Cukup Setengah Tidak usah Dikalikan Dengan Tadi Ibu Teliernya Pakai 18 Per 99 Nah Yang ini Yang ibu Lingkari Ini Nah Bentar Dibedakan Warna Nah Yang ibu Lingkari Ini Ini kan Tidak punya Orang tua Ya enggak? Kalau ini Kan punya Orang tua Kalau yang Punya Orang tua Udah Langsung Setengah Nah yang enggak Punya Orang tua Berarti Ini T Kemungkinan Biar dapetnya S nya adalah A besar A kecil Berarti Kemungkinan Yang kotak ini Bisa ya A besar A besar A besar A besar A besar kan Ya Kalau A besar A besar kan Berarti Berapa? Ini kan 0,81 Tapi dia Dia ini Tadi Tidak ada Riwayat sakit Berarti Dikulangi 1% Maka Yang ini Yang A besar A besar Berarti 81 Ya Ini 81 Yang disini Ya Yang disini 81 Dibagi Berapa? 9 9 Ya Disini Ibu tulis nih 81 Dibagi 99 Nah Berarti S S itu kan A besar A kecil Nah ini S sama dengan 81 Per 99 Kali Ini Kaliin aja Ya Ini berapa ini? Setengah Nah ini ketemu Kali Nah Ini kan A besar A kecil Padahal Bapaknya T A besar A besar Dengan ibunya A besar A kecil Berarti Perbandingannya Kayak tadi Berapa? Dapatnya Setengah Ya kan? Nah Jadi berapa ini? Bener gak sekarang? 81 Ini Bener gak? 81 Ini bisa dibagi ya? Ini dibagi Berapa ini? 11 Ya Ini 9 Berarti 9 Per 44 Ya? Nah Ketemu Alhamdulillah Ya Allah Setengah jam Ya Oke Daripada pusing Coba Ibu Ini ya Aduh Bisa gak Ibu inget-inget Nih ya Nah ini Nah coba ya Takutnya Pusing Lift Maaf ya Ini agak lama Disini ya Sebentar Untuk yang nyari S ya A besar A besar Kawin sama A besar A kecil Nah Anaknya adalah A besar A kecil kan Nah ini kan dikawinkan Sama Disini normal Berarti A besar A besar Nah Anaknya lagi A besar A kecil Ini yang S gitu ya Ya? Oke Nah Kalau ini berarti Ya bisa ditulis Kayak gini Biar gak pusing Yang tadi Ini A besar A kecil Dapatnya adalah Setengah Kenapa setengah Tadi A besar A besar Kawin sama A besar A kecil Berarti ini A besar Ini A besar Sama A kecil Berarti hasilnya A besar A besar Sama A besar A kecil Maka kalau ditanya ini Berarti perbandingannya berapa Satu Diantara Dua Dua Makanya setengah Gitu ya Nah yang A besar A besar Karena dia Gak punya orang tua Maka kita tahu Bahwa A besar A besar Itu adalah 0,81 Karena dia bukan dari Desa Z Maka jadinya 81 Per 99 Gitu Nah ini Yang A besar A kecil Sama Kan dia punya orang tua Berarti perbandingannya berapa Setengah Ya setengah Maka S rumusnya adalah 81 Dibagi 99 Kali Setengah Kali Setengah Sama dengan Tadi 9 Eh 9 Per 44 44 ya Ini nya 11 Ini dia Oh iya Kok ini paling dihapus 99 ya Ini berapa Ini 11 Ini 9 ya Jadi 9 Per 4 Ini S nya berarti berapa Tadi 9 Per 4 Oke Sekarang kita cari Ki Ya kita cari Ki Nah Dihapus Aja Bentar Ya kita cari Ki boleh lah Dari yang putih Aja tadi Ki Berarti S Kawin sama Ini ada orang tuanya Berarti Kalau ini ada orang tuanya Ya kan Ya kan Ini ada orang tuanya Kalau ini ada orang tuanya Berarti kita Sama ya Kalau disini tadi berapa Hasilnya 9 9 Per 44 kan Berarti Ini juga 9 Per 44 Sama kan Sederha Orang tuanya Sama ya Ya Sekarang berarti Kita bisa cari Yang Ki Ditulis disini ya Yang Ki itu Dari S S Kawin sama Ini ya Hasilnya adalah Ki Nah Yang S ini adalah A besar A kecil Yang ini otomatis A besar A kecil Kalau yang S Sudah ketemu 9 Per 44 Otomatis Yang ini juga 9 Per 44 Ini kan penyakitan A kecil A kecil Berarti Perbandingannya Pasti Ini dikawinin Tadi berarti Berapa Dapat 1 Per 4 Ya kan Benar gak 1 per 4 ya Nah berarti Yang A kecil A kecil ini Ki ini 1 per 4 Kali 9 Per 44 Kali 9 Per 44 Berapa hasilnya Ibu tadi udah Ngetung Ini hasilnya Berapa ini Bisa dihitung Mana Ngetung Gue tadi Coret Coret 0,01 Ya Bener ya Ini 0,01 Berapa Gitu Ya Ini kan Ya pokoknya nanti Dikalikan ya Coba di Oke Ibu screen screen Nah Bentar Oke Oke Nah Sekarang kita Cari Ki nya udah Ketemu R Ini S Ki udah Berarti kita Cari P P itu Berarti Berasal Dari P P nya itu Dari mana nih P nya Kita cari P P berarti Ini Berarti Sama dengan Ini ya Ini kan Sama nih Sederhajat kan Ya Berarti ini 9 9 per Eh 9 9 9 per 4 Ya 9 9 per 4 4 Ya kan Nah Ini Orang lain Ini gak punya orang tua Yang ini nih Gak ketahuan Orang tuanya Berarti kita pakai yang Disini Ya Ini karena Seperti ini Berarti Kan Ini kemungkinan A besar A kecil Ya Disini juga A besar A kecil Ya A besar A kecil Berarti Ini 18 Ini 18 Per 99 Pastinya Berarti Untuk nyari Ini 18 Per 99 Kali 9 Per 44 Kali Setengah Ya Kali Setengah Ya Bentar Kita cari Yang ini Ini Yang disini nih Nah ini Yang ibu tandai Itu Ya Biar gak pusing Ibu hapus ini aja Bentar ya Nah Biar gak Ribet Dihapus dulu Nah Kita mau cari Ini Yang P ini kan Yang P ini Berarti Ini Sama dengan ini 9 Per 44 Ya Yang ini Orang luar Orang tuanya gak ketahuan Berarti ini 18 Koma 99 Nah ini Adalah A besar A kecil Berarti Disini ada A besar A kecil Ini A besar A kecil Berarti disini ada Setengah Berarti ini Ketemunya Ibu tadi cari ya Ini Dapatnya Dari 18 Per 99 9 Kali 9 Per 44 Kali Setengah Nanti coba Dicek Hasilnya Adalah 81 Bener ya Eh Kok 81 sih 81 Oh Iya Nanti dicek ya Per 900 968 900 68 Coba Ya Jadi P nya itu nanti Ini Ini juga sama 81 Berarti sama Kan punya orang tua juga 81 Per 968 Oke Kita cari P nya Disini Misalnya Jadi P P itu Dapat dari Orang tua Yang 81 Coma 968 Dikalikan Sama 81 Per 968 Kali Ya Kali Berarti Karena P itu A kecil A kecil Maka 1 per 4 Gitu ya 1 per 4 Nah ini Nanti Ketemunya Ibu cari Adalah 0,0017 Nah Berarti P nya ini Terus Ki nya Ki nya Tadi Ibu tulis disini ya Ki nya adalah 0,01 Terus Ada T nya 0, 0,018 Ya Kemudian R nya Tadi Ketemu 0,0081 Coba inget-inget Ibu screenshot dulu Nah Ya Bentar lagi ya Oke Nah sekarang Dibaca Dibaca Ibu aja langsung ya Baca ya Nah Nah ini Ibu hapus aja Ini Nah Yang A Urutan kemungkinan Menderita Taisak ya Dari yang paling tinggi Adalah Individu Ki Ki P R Bener gak Ki P R Dari tinggi Ki P R Bener gak Eh Salah ya Salah Salah ya Oke Harusnya Harusnya yang tertinggi siapa Ini ya Eh Ki P R Berarti harusnya tertinggi mana Ini R R sama P nya berapa Ini ya Eh Ki nya bener tertinggi Ya kan Ya Ki nya bener Oh habis Ki Langsung ke R ya Ya kan R dulu kan Ini 8 Ini 1 kan Bener gak Harusnya urutannya Ki Eh sorry Harus Eh Ya om Ya Harusnya urutannya apa Ki Terus R P ya Oke Ini harusnya yang bener ini Yang B Perbandingan kemungkinan Menderita Taisak individu Ki dan R Adalah 121 Banding 64 Ki sama R Ki nya mana ini Perbandingan yang B Ya Perbandingan Ki Terus sama R ya Ki nya 0,01 Banding R nya 0,0081 Berarti sama dengan 1 Per 100 Dikalikan Ini dibalik ya Bener gak sih Ya Berarti Berapa ini 0 nya Ada berapa ini 1,2,3,4 Berarti 1,2,3,4 Dibanding 8 1 ya Ini coret ya Berarti berapa 100 Banding 8 1 100 100 Banding 81 Sedangkan Ininya 121 Banding 24 Eh 64 Bener apa Salah Salah ya Jawabannya Bener 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 Oh Enggak Enggak Salah Salah Ya Kunci jawabannya Yang salah Kan ini Kita udah cari Tadi Salah ya Salah ya Kita ambil salah ya Oke Oh nyel Salah ya Jadi Harusnya tadi 100 Banding 81 Oke Terusnya disini 100 Banding 81 Oke Ibu Screenshotnya Berarti yang ini Yang B ya Berarti kan bahwa Kedekatan Kekerabatan Meningkatkan Kemungkinan Munculnya Fenotip Mutan Pada keturunan Yang mereka hasilkan Jadi Maksud ini Semakin Ke atas Semakin Mungkin Apa ya Terjadi Taisak Itu ya P sama Ki P sama Ki Berapa sih Tadi P nya Berapa ya P P nya 0,0017 Ya Ingat ya 0, P nya Berapa 0,0017 Terus Ki nya Bentar 0,01 Ki 0,01 Kita lihat Letaknya P nya Dimana Nih P P kan Berarti Keturunan Lebih bawah Daripada Ki kan Ya gak Ya bu Berarti Dia Lebih Lebih gede Lebih gede Yang mana P atau Ki Ini sama Ini Lebih gede Yang mana Yang ini Jadi Ki Ya kan Ki Lebih gede Daripada P kan Berarti Yang di atas Mana Ki apa P Ki Berarti Ki itu Yang di atas Lebih Lebih sering Lebih terkena Apa Terkena Taisak Jadi Semakin Ke atas Semakin Sering Bisa terkena Taisak Ini Berarti Membuktikan Bahwa Kedekatan Ke Kerabatan Bener Bener gak Jawabannya Bener ya Berarti Bener Karena Ternyata Ki nya Lebih tinggi Kedudukannya Lebih gede Daripada Kemungkinannya Daripada Yang P Ibu Screenshot Biar gak Pusing Screenshot Oke Nah Sip Sekarang Kita yang D Jika Individu S dan T Menikah Maka Kemungkinan Anak mereka Menderita Taisak Lebih rendah Dibandingkan Individu T sama S S kawin S sama T S nya berapa Tadi Ada gak Eh S nya tadi Berapa 9 per 4 Oh iya 9 per 4 9 per 4 Kali T nya berapa T Mana 0,18 Oh iya Disini ya Ada ya Berapa T nya 0,18 Oke Berarti 0,18 T 18 Per 100 Gitu Ya Iya Nah Ini dikali S Kalikan T Kan ini T S sama T Kan A besar A kecilnya T nya T nya berapa T nya berapa T nya juga A besar A kecil Menghasilkan A kecil A kecil Berarti nanti Hasilnya itu Ya Kalikan 1 per 4 Gitu ya Kan 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 ini A besar A kecil Ya kan A besar A kecil Ini A besar A kecil kan Nah hasilnya kan Pasti Kita nyari yang penyakitan kan A kecil A kecil Berarti tadi Kalikan Seper 4 Ini berapa Ini hasilnya Udah nyetung Belum ya Ibu ya Bisa diatungin Nggak Berapa 1, Oh ini Ibu nyetung nih 18 0, K nya itu Sekitar 9 per 4 4 0,01 Jadi nanti Ketemunya 1, 2 3 4 Nanti di cek ya Ya Nah R nya tadi berapa R R nya berapa R nya 0,0081 R nya 0,0081 Lebih rendah gitu Minta nya Nggak 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 ya Bener nggak sih Takutnya ini bukan Coba deh Ada yang pakai kalkulator Takut ibu yang salah Coba 9 x 18 Berapa Bentar bu Bentar bu Ini ada yang bisa dicoret Nggak sih Nggak ya 9 x 18 Eh 162 162 Dibagi 4 4 x 4 Berapa sih 4 x 4 176 176 0 nya 2 Nah ini 162 Dibagi 17 600 0,009 Berapa kan ibu 0,009 0,009 Nah Jadi gedean mana ya R Apa ini Yang R Gedean yang 0,081 Apa 0,090 Ini kan 90 0,090 0,09 Berarti ini salah apa benarnya Salah Salah Kuncinya benar salah Salah Oh ya Oke Sebenernya temuin apa Ikutnya Terimakasih 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 Terima kasih.